Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua Sahabatku semua dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV Pada video kali ini sahabatku Saya akan menunjukkan penempatan Sedimen filter air Ini yang proses pembuatannya itu sudah Saya upload kemarin Bagi yang belum nonton dan ingin membuat Silahkan disimak di video saya sebelumnya Cara membuat sedimen filter air dari pipa paralon Nah ini sudah kita tempatkan Berdampingan dengan filter utama Yang juga terbuat dari pipa paralon Jadi sahabatku sedimen filter air ini Berfungsi sebagai penahan partikel kasar Penahan endapan, penahan lumpur Agar media filter yang berada di dalam Tagung filter utama pasir silika Batu zolit dan juga karbon aktif itu tidak cepat kotor Jadi nanti endapan atau lumpur itu tertahan di sini Di tabung yang kecil ini Nah seperti ini sahabatku Penempatan sedimen filter Nah itu bagian dalamnya Untuk pipa kebawahnya yang sudah kita lubangi Itu kita lapisi dengan dakron atau kapas filter Sebagai penahan endapan atau lumpur Jadi sekali lagi saya mengingatkan ya sahabatku Untuk aliran air ini pipa Atau ini air budrat Yang ada dakronnya atau kapas filternya itu Untuk air keluar Keluar menuju ke filter utama Jadi yang ini yang tidak ada tulangannya itu Tidak ada dakron Itu untuk air masuk Ini Air masuk dari tandon atau torrent Ini airnya sudah kita Proses oksidasi Airasi Menggunakan Airator Venturi Dan ini untuk tabung utamanya Ini juga baru selesai saya buat Kosong ini Airnya juga kosong Kita tutup dulu ya Keran pembuangan Untuk air kotor Dan ini Kita tutup juga Mudah-mudahan gak Gak bocor Dan sekarang kita tes Filter ini Untuk menjernihkan air sumur Yang memiliki zat besi tinggi Ini untuk keran Menuju ke Filter Nah Sedang mengisi Masih mengisi Nah ini kurang rapat Karena Tangan satunya sambil Maikang kamera Sudah mulai keluar Kita Tunggu beberapa saat Ini alir Air yang keluar Itu Saya rasa sudah cukup beras Ya sahabatku Cukup beras Air yang keluar Karena untuk medianya Tingkat kepadatannya itu Saya kurangi Agar bisa mengalir Lebih beras Sebelum kita Tampung Kita Lihat dulu Apakah Sudah Cernih Oke ini sudah Lumayan cernih Sahabatku Kita tampung aja Di drum Biar tidak terbuang Sia-sia Kita lihat ya Sahabatku Ini air Hasil olahan Sangat cernih Cernih Dan Deras Cukup deras Kita bandingkan Dengan air Yang sebelum Difilter Ini sebelum Difilter Nah sahabatku Lihat ya Perbandingannya Air Air menjadi Sangat jernih Dan Alirnya pun Cukup beras Ini kalau Untuk dialirkan ke Dalam Kerankan Dalam rumah Saya rasa Sudah cukup Cukup Terima kasih Terima kasih nah sahabatku air menjadi sangat jernih luar biasa ini jernih sekali jadi sahabatku yang menggunakan filter air seperti ini itu saya menyarankan sebaiknya tambahkan satu filter lagi yaitu filter sedimen sebagai penahan lumpur agar medianya ini yang di dalam itu tidak cepat kotor ya bisa lebih tahan lama kalau tidak kotor itu ini airnya siap digunakan ini sudah sangat cernih ini oh luar biasa kan jernih sekali kan jadi seperti ini penempatan sedimen filter air dimana sedimen filter ini ditempatkan sebelum air menuju ke filter utama dengan demikian media filter di dalam tabung utama tidak cepat kotor dan seperti kita lihat air yang keluar dari filter paralon ini menjadi lebih deras dan sangat jernih sangat jernih ini bisa langsung digunakan untuk keperluan mandi dan cuci kalau untuk dikonsumsi saya tidak berani menyarankan luar biasa ya jernih sekali mudah-mudahan video dari saya ini dapat bermanfaat bagi sahabatku semua terima kasih sudah nonton sampai ketemu di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati